Bapak Ketua, Bapak Yayan Hadianto SPD, saya ingin bertanya mengenai kepermukaan. Pertama, sejak kapan diangkat atau dipercaya menjadi ketua, terus ke depan bagaimana sehingga kita ada kegiatan-kegiatan unggulan? Ya, baiklah. Saya diangkat menjadi ketua, itu hasil musran atau musawarah ranting yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus. Berarti belum benar satu bulan menjadi ketua kewaran, yang mana pada saat itu semua sepakat mencalonkan saya. Akhirnya, karena tidak ada lagi yang dicalonkan sendiri, waktu itu dilakukan secara aklamasi. Alhamdulillah semua sepakat untuk saya menjadi ketua kewaran. Amanah yang saya rasa ini adalah ujian juga bagi saya, karena di Indonesia yang masih muda menurut saya. Berapa tahun usia sekarang, Bapak Yayan? Baru 43. Selain di peramuka, katanya Bapak jadi kepala sekolah? Ya, Bapak jadi kepala sekolah di SD Negeri Genangkura. Belum genap satu bulan jadi kepala sekolah, dipaksa harus jadi ketua kewaran. Oke, lanjutkan lagi ujian di peramuka. Untuk di peramuka, kebetulan Alhamdulillah setelah kemarin musran, langsung harus berangkat ke Kuarcap dan belum genap 24 jam mengikuti upacara hari peramuka di Kuarcap. Dan kewaran neles mendapatkan inventaris sepeda motor. Terima kasih juga. Dari Kuarcap Cianjur. Dari Kuarcap Cianjur. Sudah dipegang motornya? Sudah ada di depan sana. Dan ke depannya mobil, Pak. Amin. Kemudian untuk program-program yang sudah kami siapkan, ini belum diloncingkan karena tim formatur masih ada satu tahapan lagi, yaitu sidang terakhir nanti hari Kamis untuk menentukan, menyepakati kepengurusan. Jadi saya baru ketua saja, sekarang hasil musran, dan dibentuklah tim formatur sebanyak lima orang untuk menyusun kepengurusan ini. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa program, program unggulan. Dan kami punya istilahnya jargon atau apa ya, ada plaster, pramuka lelestergia. Secara singkat saja akan saya bacakan, ada delapan program unggulan. Yang pertama, yaitu gelas kaca, gerakan tiap tanggal 14, pramuka cakap. Yang kedua, ada kalimuper, pramuka peduli bumi perkemahan. Yang ketiga, kaleng, pramuka leles, ngajomantara. Nah, seperti wawancara ini, nantikan oleh Adul Keumasan akan di-share di media sosial, di Youtube, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari kaleng tadi, pramuka leles, ngajomantara. Yang keempat, ada prada, pencapaian pramuka garuda. Jadi, untuk setiap golongan, nanti di akhir ada pencapaian terakhir, menjadi pramuka garuda. Yang kelima, ada gutter, budep tergiat. Sudah ada, sekarang ada penilaian budep tergiat secara berjenjang, mulai dari tingkat kewaran, wilayah, dan kuarca. Mulai September ini, mungkin minggu ketiga kita akan mulai. Yang selanjutnya, yang ke enam, ada PLTA, pramuka leles, ya, pramuka leles tertib administrasi. Ini berhubungan dengan kesekretariatan. Tapi semuanya akan terlibat untuk menertiban administrasi ini. Dengan cara, salah satunya, membuat format-format laporan secara online, tapi secara singkat, ada foto, ada deskripsi secara singkat saja. Itu untuk meng-inventarisir bukti-bukti fisik kegiatan pramuka. Karena untuk penilaian kewaran tergiat, biasanya itu dibutuhkan bukti fisik. Minimal foto, lah seperti itu. Ada foto, ada file yang bisa dikirimkan oleh para pengurus, oleh para pembina. Jadi, nanti ada khusus format untuk para pengurus, ada untuk para pembina di guruknya masing-masing. Kemudian yang ke-7, ada program unggulannya adalah Dewi. Dewi, yaitu HD Wirausaha Na. Nah, kebetulan rencananya di badan usaha kewaran ini akan diketuai oleh Kak Dewi. Kak Dewi. Kak Dewi ulang seri yang dari SMB. Ya, ya, ya. Begitu. Yang terakhir, ini titipan dari kuarcap dari KAD Abo, yaitu SLB. Siaga Leles Bangkit. Jadi, maksudnya pramuka golongan siaga yang ada di SD, itu akan menjadi perhatian khusus kewaran leles, supaya, ya, untuk mencapai tadi ada Prada juga, yaitu pencapai Pramuka Garuda. Dari Leles ini belum ada yang mencapai Pramuka Garuda. Untuk di kepengurusan saya, 2023 sampai 2026 ini ditargetkan harus ada yang bisa mencapai Pramuka Garuda, salah satunya dari golongan siaga. Itu formatur dan untuk memajukan secara internal dulu. Nah, sekarang musim halal nih. Halal dong nih, Bapak Ketua. Gimana nih ada aksi sosial kita? Atau ketika nanti musim hujan, gerakan-gerakan sosial, bantuan kepada masyarakat? Ada kan di bagian misi kita di... Ada, ada. Salah satunya tadi, ini tadi dikhususkan ke Bumi Perkemahan, tetapi ada di ANRU itu, ANRU peduli lingkungan hidup. Ada ANRU siaga bencana. Nah, itu yang lebih ke spontanitas nanti. Ada pengabdian masyarakat yang lainnya juga. Jadi, tidak semua kegiatan itu sesuai program maksudnya. Ada program yang terselubu, di mana kita bisa melaksanakan secara spontanitas. Kita kan tidak tahu akan ada bencana apa gitu kan. Tetapi kita menyiapkan. Jadi, ada ANRU siaga bencana. Termasuk nanti ada anggotanya dari para penegak untuk direkrut dan dilatih, ada pelatihan khusus untuk menyiapkan. Kita bisa kerjasama dengan kecematan, dengan desa, dengan tagana, BPD. Betul. Nanti kita akan melakukan kerjasama secara tertulis. Secara tertulis ada memang itu dibutuhkan. Mungkin nanti kita butuh apakah peralatan atau pemateri dari pihak luar yang kita butuhkan. Oke, terima kasih Bapak ya. Saya kira cukup untuk sementara. Wassalamualaikum.